Gua boleh jujur ya bang, gua kan selama ini mengidentikan diri itu kan Agak sedikit ngondek-ngondek Nih ngeliat mimi begini jadi kayak pingin sembuh Gua nahan diri sebagai, memposisikan diri sebagai cowok yang ngondek Sekalipun dengan putri satu dan gua merasa nyaman akhirnya Nah dengan duduk nyengkang begini Jangan egois, jangan hanya memikirkan anda sendiri Bagaimana saya? Pembunuh dana di hidung sudah mulai pecah takut mimis Welcome back di TalkPod Surya Mongol dan Demon and Friends Mongol sekarang bisa apa bintang tamu kita? Baik-baik bang, kalo bicara bintang tamu ini bang Ya Kita bisa, gimana ya gue mau jelasin kan Gimana, gimana, gimana Dia temen gue juga sih Temen lu juga, oke Kan Kalo kecantikannya udah paripurna Paripurna, udah pasti Kalo soal perhepingannya juga udah Hepingnya luar biasa Wow Luar biasa Cuman Ya gimana ya, sensasionalnya juga Sensasional Nice to meet you lah pokoknya Nice to meet you Selanjutnya kita lakukan bintang tamu kita Nyai Nikita Mirza Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Iya Silahkan Silahkan duduk Miki Oke Oke Kenapa Hei Bisa pindah dengan cara normal aja gak Ini baru kita Nikita Mirza Iya Single fighter, single mom Sekarang Kerja juga Melakukan semuanya sendirian Lu dirumah ngurusin anak juga Lu kerja juga Sampai malem Sempat kerasa Capek gak sih nih Maksud gue Ah capek nih gue gak usah kerja dulu dah gitu Ya enggak dong Namanya hidup itu harus dijalanin Ya kan Semua masalah Harus ngurusin ini Harus ngurusin ini Itu namanya hidup Oke Hidup itu tidak ada yang Niki sesali Selama apapun itu yang terjadi Jadi semua Niki bawa enjoy Makanya apapun yang Niki lakukan Ya udah Karena happy kita yang memutusin sendiri Iya Happy Kebahagiaan itu kita yang ngatur Bukan orang lain Bukan orang lain yang ngatur Oke Tapi by the way kan Mimini By the way By the way Sorry Soalnya kalo ngomong dia selalu begini Iya Dia selalu begini Iya bener Ada Kan kalo diliat-liat ini Kayak gak ada takut-takutnya Gak pernah ada takutnya Siapa aja di lawan gitu Tapi mau mau nanya nih Pernah gak Mimini Ketemu seseorang yang Justru Mimini takut ya Kalo gak salah gak takut Maksudnya kalo salah takut Tapi kalo gak salah Ya ngapain mesti takut Lu ngeliatin apa sih Ngom? Ya sorry Kita Ibu-ibu berlian Oh gitu Ibu-ibu berlian Oh pantes Tadi gue jalan Berasa di blog Berlian banyak bener Kalo lu gak salah lu gak takut Engga Gak takut lah Kalo gak salah ya ngapain takut Dengan semua statement lu di Ya di sosial media dengan Ya apapun yang Niki lakukan di sosial media Kalo Niki balas Berarti itu sudah keterlaluan Gitu aja Oke Dan lu berusaha jujur Ngomong lu ya gitu Iya Gak dibuat-buat gitu Ya suka gak suka Ya itu terserah persepsi masing-masing Cuman diri Niki ya begini Adanya Gak mau Gak mau dirubah Karena tidak ada yang salah Gitu Jadi kalo suka ya Alhamdulillah Kalo engga ya gak apa-apa Oke Lu pernah Tapi kalo disaat Mimini mungkin Mengalami sesuatu Something like Orgasm Ya 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 itu termasuk sesuatu Iya Gak tiba-tiba ya Orgasm itu sulit loh Oh iya Iya Kenapa lu bilang sulit Iya pertama kalo gak ada pasangannya Oke Terus Kedua Karena mungkin umur udah 35 Terus capek kadang-kadang kan Oke Orgasm itu sulit Gak nyambung kan Nanyanya kemana gue jawabnya apa Enggak dong Enggak gue boleh jujur ya bang Iya Gue kan selama ini mengidentikan diri itu kan Agak sedikit Jorok Ngondek-ngondek Iya 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 Ini ngeliat Mimini begini jadi kayak pingin sembuh Bungo Iya kan maksudnya gue nahan diri sebagai Memposisikan diri sebagai cowok yang ngondek Iya kan Sekalipun dengan putri satu dan gue merasa nyaman akhirnya Iya oke Nah dengan duduk nyengkang begini Iya Gue kadang-kadang pikir Jangan egois Jangan hanya memikirkan anda sendiri Bagaimana saya Pembunuh darah di hidung sudah mulai pecah Takut Mimisa Tapi Mika kalo ngadepin sesuatu Mengalami sesuatu yang Yang krusial lah yang gimana-gimana Siapa yang orang pertama kali yang biasanya Biasanya Mimisa datangin Maksudnya krusial tuh apa Yang mungkin lagi ada masalah Atau lu akhirnya lu merasa sedih suntuk Tuhan lah Karena itu dia adalah pendengar yang paling baik Oke Dan lu stress relieving abis itu Oh iya Bicara sendiri gitu Ada di satu Ada di rumah niki di sudut Di bawah itu yang selalu kalo misalkan lagi ada masalah Pengennya kesitu ngobrol sendiri sama diri sendiri Mencurahkan isi hati Abis itu nangis Abis itu tidur Besok kegiatan lagi gitu Oke Berarti self healing Iya Lu bukan tipikal orang yang curhat sama orang lain Enggak enggak Ada sih temen curhat Kak Fitri Tapi maksudnya gak semua bisa niki ceritain gitu Berarti dengan katanya lu agak introvert Iya sedikit Dari dulu kayak gitu Iya tapi kan keliatannya kayaknya image nya bukan Kalo dibilang introvert kayaknya gak percaya kan Ya soalnya temen lu banyak banget gitu Ya tapi gue lebih enjoy apapun itu gue selesaiin sendiri Gue cerita dengan diri gue sendiri gitu Gak capek nih Oh kalo dibilang capek ya capek manusiawi ya Tapi ya namanya ini kehidupan gak bisa Niki balik mundur gak bisa dimajuin juga Jadi apapun kedepannya nanti ya dijalanin aja Oke Tapi untungnya Niki tuh punya anak-anak Jadi kadang-kadang rasa lelah capek sedih tuh terobati sama anak-anak gitu Iya bener Tapi momen yang paling bikin Mimi kayak apa ya Ngedown banget tuh momen seperti apa Niki Oh ditinggal sama orang tua sih Karena belum siap saat itu umurnya masih kecil untuk menjadi seorang nyatim piatu gitu Jadi ya mungkin kalo misalkan orang tua udah masih ada nih Mungkin kita Mirza ini gak seperti yang sekarang gitu Tapi lu gak menyesali lu yang sekarang kan Bukan I mean you did great Iya tapi maksudnya kalo ada orang tua tuh kayak lagi capek pulang Wah aku abis gini-gini enak gitu ada temen ngobrol Iya Harus bersandar gitu ya Hmm Kenapa Ngo? Sedih? Enggak dia bilang kan ditinggal orang tua di kecil Gue juga sama lah ngalamin juga masak Aduh aku sedih Kok gini 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 Sebagian manusia besar di dunia ini Nikita Mirzani Biar saya kasih tau faktanya ya Kalau sedih itu berlinang air mata Iya Bukan berlinang air susu Bener 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 Ya emang ngapain dia harus kesitu ya Maksud gua kan sedih juga Kana netesnya disini He 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 Kekasih itu gak enak Iya enak Gak enak Netesnya disini Oh netesnya Oh masih netes Oh iya Air matanya Air matanya Oke 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 Jadi.. Aku kan baru selesai asli eksklusif Jadi masih ada lah sedikit-sedikit Oh iya Iya Anak aku kan yang nomor 3 kan baru 2 tahun Oh baru selesai.. baru disapih Iya Jadi masih ada dikit-dikit gitu Oke Bukanya abang pas memangol ngomong, you want to try ya. I mean, is that even a question, man? Tapi Mimie kalau di mata anak-anak tuh ya, Mimie mau pingin jadi ibu seperti apa di mata putra putrinanya? Ibu yang, apa ya, yang simple aja sih. Yang penting anak-anak Miki nanti ketika tumbuh dewasa, bisa melihat Mimie-nya berjuang. Menghidupi mereka bertiga, memberikan fasilitas yang bagus. Supaya bisa jadi, nanti mudah-mudahan ke depannya dia bisa jadi anak yang mandiri. Karena kan dilihat Niki kan sendiri, apalagi yang besar kan udah 14 tahun. Jadi udah tau nih, kalau Mimie-nya kerja, pulang jam berapa, nanti capek bagaimana. Ya, moga-moga anak Niki bisa menjadi anak-anak yang tough seperti yang Niki lakukan sekarang. Berarti mulai jadi, berarti sekarang pun lu udah kasih pengertian gak? Udah. Sorry ya, maksud gue dengan, ya kemarin-kemarin banyak berita dan segala macam. Tapi lu udah kasih pengertian ke mereka. Yang gue lakukan tuh sebenarnya ini loh. Udah, kalau anak-anak Niki untungnya bukan anak-anak pada umumnya ya. Jadi mereka melihat sosok seorang ibu yang baik itu ketika di rumah. Jadi ketika Niki sudah di luar, Niki milik banyak orang gitu. Makanya Loli tuh gak pernah komplain. Karena dia tau banget, Mimie-nya ini melakukan tugasnya dengan baik. Bekerja, menghidupi anak-anaknya, menyekolahkan. Alhamdulillahnya anak-anak Niki walaupun dia tau dia anak artis, tapi dia gak pernah minta barang-barang branded. Malah gue terus yang selalu, Loli mau apa? Karena udah gede kan. Lagi kesini yuk, gak mau ah, gak mau ah. Jadi yang nomor dua juga gitu. Kalau diajak ke toko mainan, kalau dia lagi gak mau, dia gak mau beli. Oh iya? Iya. Gak selalu mau beli gitu? Enggak, kadang-kadang beli juga. Biasanya kalau anak-anak artis kan belinya mainan banyak, gede-gede. Anak aku tuh paling beli squeezy. Beli mainan yang kecil-kecil. Beli kartu. Simple-simple aja. Iya, makanya thanks God banget. Maksudnya dengan keadaan Niki kayak gini, ternyata anak-anak Niki tuh juga bisa memahami. Jangan terlalu banyak ngasih anak-anak mainan yang kecil-kecil. Apalagi bahannya keras. Iya. Suka keinjek. Ah, gimana? Kalau keinjek. Apa itu? Apa itu? Iya, dildo yang diinjek ada. Ada? Ada. Yang tinggal gini. Kita kan udah dewasa. Daripada sama laki-laki lain nanti jadi omongan, mending pake benda. Oke, lu punya koleksi? Banyak. Oke. Banyak. Yang paling sering dipake. Kan bentuknya beda-beda. Iya. Bahkan, sorry, ya kondom pun. Tapi gue ukurannya ini ya, ukuran normal ya. Bukan yang segede-gede gitu, enggak. Enggak, enggak ya? Enggak, enggak. Yang gede tapi konten gitu, enggak ya? Enggak. Enggak. Diameter, gede, tapi konten gitu. Kayak tutup galun gitu gimana sih? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, lu beli itu di luar negeri atau? Di luar, di luar. Kalau ke luar negeri pasti beli. Pasti beli? Pasti beli. Apanya yang lu beli? Yang menarik mata lu tuh bentuknya? Atau, sorry, fantasinya? Pengen tau aja kalau pakai ini rasanya gimana gitu. Yang mana yang paling? Yang mana yang paling? Gue tuh punya banyak. Bisa ada yang ditempel, bergetar. Terus yang dua gitu. Buat cabang. Oke, fast food ya ada cabangnya? Jadi ini cabang tebut sama cabang meruya gitu. Gak dong, tebut kampung Melayu. Terus, terus, terus. Ada yang privator aja. Terus ada yang, ya banyak macam-macam. Ngomongin tentang alat bantu seks, ternyata sekarang ada ditemukan di luar negeri sana. Yang buat orang-orang yang LDR. Itu gimana? Long distance relationship. Gimana tuh? Jadi bentuknya ada yang bentuk kewanitaan, ada yang bentuknya punya cowoknya. Iya, iya, iya. Jadi apapun yang di stimulus disini, disininya akan bergerak. Masa sih? Iya. Oh. Bisa dipesen? Biii, gak tau. Aku tuh suka kurius gitu loh sama barang-barang kayak gitu. Tapi memang ada temen meninggal tapi. Apa? Gara-gara pakai alat bantu seks. Oh iya? Kenapa tuh? Karena dia masih pakai setrum, gak baterai. Jadi gak sempet nih. Gak nih, dia main ke rumah temennya. Maaf, ada colokan gak? Tapi yang ditenteng di dedo tuh gimana? Enggak, gak begitu bang. Jadi dia, ya dia menggunakan itu bang. Setiap, memang kan karena dia suaminya kerja di pelaut gitu bang. Tapi kan tidak semua pelaut begitu ya. Ini kan hanya oknum. Karena kan lama kan ketemu. Jadi dia beli alat bantu seks itu. Cuman dia gak beli yang baterai, yang kabel. Habis dipakai gak dicuci. Digragot lah sama tikus. Oh iya serem banget. Nih pas dia begituan. Kenapa tuh? Langsung. Berarti bau dong. Itu kalau Andi beri. Kamu bisa digerogotin tikus? Ya enggak, mana gue nyiu. Jadi gini, coba kita lihat perspektif dari tikusnya. Apa yang diarasakan ya dong? Tikusnya di pojokan. Ada temennya, ada temennya di sebelahnya yang ngurutin belakangnya. Tunggu, gue bilang sebaik. Minum dulu, minum. Salah gigit, bos. Tapi yang ngomongin masalah seks ini agak menarik nih. Sebenarnya buat perempuan. Apalagi yang katakanlah yang gak punya partner. Iya, apalagi kalau udah dewasa itu seks itu penting lagi. Sebenarnya seks aja punya seks. Seks aja, tapi kan sebenarnya kalau orang sini masih tabu kan. Sebetulnya kalau kita melakukan hubungan suami istri itu kan bisa menghilangkan racun-racun. Apa nama racunnya lupa deh itu. Ada dua racunnya, endortin. Terus bisa pikiran juga fresh, long, aliran darah juga bagus. Happy. Bahwa hanya sumberingah terus kan. Iya, always smile. Bakal banyak kalori banget. Iya, emang iya. Having sex itu kalorinya keluarnya banyak. Aku pernah keluar sampai 500 kalori, ya. Soalnya pake jam waktu itu. Pengen tau. 500 kalori, sekali berhubungan seks. Abang biasanya paling lama berapa? Saya gini ya. So far saya belum pernah pake jam. Pake jam maksud gue gini, ngetik stopwatch dulu baru gue mulai gitu. Iya, gak sempet. Iya, gak sempet lah. Gak sempet. Jadi gue gak pernah timer berapa. Atau itu mengganggu kek, gue sambil ngeliatin jam itu ngapain gitu. Ngapain gitu. Bukan achievement juga. Karena lama atau tidaknya berhubungan seks, yang gue tau dari dokter Boy, kayak bukan berarti gak bisa ejaculated juga. Gak bisa orgasm juga kan. Iya. Jadi ngomongin gituan ya? Sebenernya tergantung pasangan sih. Kalau kita lagi falling in love banget, sebentar aja tuh udah... Segitunya kan? Enak banget. Iya, even quickie gitu. Iya. Jawab ianya itu loh. Eh, eh, eh. Aduh. Suka melakukan hal yang tiba-tiba sih nih. Iya. Tapi Mimik kan semuanya tuh Mimik udah punya nih. Iya. Iya kan? Iya. Kecuali percintaan lah. Percintaan. Iya kan? Nah, apa yang membuat Mimik tuh kadang-kadang iri dengan orang lain? Apa karena Mimik ngemol, dia ganding suaminya atau yang kayak gimana Mimik? Iya, kalau masalah percintaan gue tuh emang paling sedih sih gitu kan. Kalau dibilang iri kadang-kadang sama orang, iya. Apalagi gak sama orang deh sama temen deket aja gitu. Kayak misalnya kita lagi nongkrong, tiba-tiba cowoknya dateng. Terus pegangan tangan, kayak gini gitu. Terus nyanderan. Aduh pergi dulu ya bunda. Terus tiba-tiba ciuman gitu. Kayak aduh gue kapan ya bisa dapet kayak begini gitu. Jadi dari semua hidup Mimik itu selalu feltnya itu masalah percintaan. Oke. Makanya sekarang, karena sekarang nama Nikita Mirza ini udah mulai terdengar di mana-mana. Kan lebih waspada gitu. Jadi gak bisa kayak one night stand. Atau just having sex. Kayak friend with benefit tuh gak bisa. Takutnya mulut orang tuh kan gak bisa dijaga. Iya bener. Makanya Mimik lebih milih untuk menggunakan alat bantu. Dibanding Mimik harus bersetubuh dengan orang lain. Kecuali Mimik udah menemukan yang tepat banget baru bisa. Lu pernah naksir segitunya gak sih sama orang? Pernah. Artis juga? Iya artis. Belum diseputin namanya? Enggak. Tepat maksudnya suka-suka. Adore ya? Adore aja ya. Kayak siapa? Yang? Siapa yang lakinya itu Dona? Eh siapa? Darius. 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 Adoring Darius aja. Adoring aja. Gak yang pengen gimana-gimana. Tipe cowok sesuai imajinasi lu tuh. Darius itu suami yang menurut gue baik untuk istrinya. Tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada kasus. Tidak pernah ada perselingkuhan. Jadi gue kayak. Ih kapan ya gue bakal punya suami kayak dia. Nanti someday ya. Kita doain mudah-mudahan nanti Niki menemukan orang yang. Amin. Bener-bener pas buat beliau dan anak-anaknya. Amin. Amin. Anak kan gak bisa egois. Apalagi kayak sekarang. Iya. Jadi kalau dia cinta sama Niki. Dia harus cinta sama anak-anak juga. Karena kan di belakang ada tiga nih buntutnya kan. Tapi laki sih sama Niki mah udah enak tinggal bawa baju doang sih. Apa aja udah punya. Wow. Yang penting kuat. Yang penting kuat. 500 loh. Kuat cari napka. Iya, iya, iya. Kuat pengertian. Nyapu terus surya. Tapi Miki kalau seandainya udah punya. Ada yang PDKT gitu kan. Nah apakah orang tersebut langsung dikenalin kanan-kanan? Oh gak pernah. Niki kalau udah mau menjenjang ke serius baru. Jadi kalau belum. Lu emang sengaja gak respon gitu? Enggak. Kalau ke anak takutnya nanti psikologinya anak itu jadi rusak gitu lah. Kayak teman-teman sekitar Niki kan baru ketemu. Baru pacaran. Langsung kenalin ke anaknya. Kenalin ke anaknya. Kayaknya kasihan gitu. Ke anak-anaknya juga bingung nih sih. Kok ganti-gantimu gitu. Iya, si HP gitu. Oke, 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 oke. Yang, nah ini sekarang ngomongin DM. Niki dengan semua image-nya keseksiannya. Makasih. Berapa? Bukan, bukan, bukan. Lu seksi konsumsi. Tangan boh rendang. Berapa banyak DM yang kurang ajar? Oh banyak. Kalau dibukain mah ada yang ngirim. Oke, oke. Gambar. Ini buat YouTube kan jadi bebas. Iya, iya. Gambar itunya langsung? Iya, pas dibuka anjing gitu. Anjing. Iya, iya. Cukat aja. Gak, bang. Dia ngomong begitu jadi gue akan jadi kayak nge-due dulu di Thailand. Pas gue buka anjing, gedean dia. Oh, iya. Pirain cek. Kurian, gue tanya apa dia. Terus kan gedean dia. Lu lanjutin apa? Lu berhenti. Karena dia udah bayar, dilanjutin kan gila. Ya, gue mau coba lano sobek lah. Sobek lah. Dia dia orang biar teriak susunah. Susunah tuh? Artinya semangat. Oh, iya? Gile. Tematiknya cheerleader disemangatin. Gile-gile. Ya, tapi beda gue ini. Lu kan mas. Eh? Iya. Apa? Lu masih uninstall ya? Enggak, udah di-install lagi. Install lagi. Kenapa sih lu sempet? Nah, lu stress-rehat aja gitu. Karena bingung gitu kayak main Instagram. Kok ini salah, itu salah, ini dikomentari. Gue waktu itu lagi dalam keadaan yang sangat-sangat rapuh mungkin. Jadi agak sensitif gitu. Oke. Jadi lu memutuskan, mendingan gue detox kalian deh gitu. Iya, ternyata enak loh gak main sosial media. Iya. Semingguan itu tuh enak banget. Cuman karena berhubung masalah pekerjaan. Jadi harus install lagi. Oke. Kalau ngomongin masalah ya, ya pekerjaan. Endorsan lah ya. Lu kan termasuk sekarang sebagai, apapun yang lu create di sosial media lu, lu menjadi content creator. Dengan segitu banyak produk dan segitu banyak value yang lu dapet. Itu bisa jadi main income lu gak sih sebenarnya? Oh iya dong. Dari endorse itu, dua tahun belakangan ini, gue dapet uang paling banyak dari endorse. Boleh tau gak, sebulan sebulan sebulan? Sehari gue pernah dapet 1,8 M. Sehari 1,8 M? Kenapa bang? Kita sebulan nyari duit keringat sampai pantau tidak sampai segitu. Iya bener itu. Ya asyik aja bang, gue juga begitu. Apalagi gue, gue gak ada hampir sekarang endorse-an. Ada mungkin. Ya gue muka gak mendukung bang. Ada sekarang endorse-an. Ada yang aneh-aneh gak endorse-an? Gak ada. Semua kan. Bahkan gue sempet pernah denger ada, sorry ya, ini namanya ada produk pewangi kemaluan. Oh enggak sih. Jadi kayak dia menetralkan bau khas. Tapi lu pernah ketemu cewek yang bau gak itunya? Gue jawabnya gimana ya nih? Boleh pilihan ganda aja gak sih nih? Iya serius. Jaman-jaman dulu kan pernah nantau gak? Nah, kalau itu lebih aman. Iya. Ada sih. Pernah gak? Iya, oke. Ada-ada, tapi kan itu ditinjau dari kesehatannya kan? Iya. Karena bisa jadi dia alergis terhadap sesuatu. Bisa jadi memang kelembaban dan PH-nya gak balance. Tapi lu lanjutin atau lu berhenti? Berhenti sebentar. Kenapa detail sih nih? Kak, gue mau tau orang laki-laki tuh kalau kayak begitu tuh mau ditinggalin. Tapi kan memang aroma khasnya seperti itu kan? Enggak, gue gak ada. Gue mah wangi. Tetep aja ada aroma khasnya. Gue wangi, mau coba nih? Enggak, gak usah. Digantungin kamper bagaimana? Gue memang ada aroma-aroma. Iya, iya. Berarti lu sehat. Berarti lu mau melihara itu. Iya, iya harus banget. Makanya ada banyak sabun kewanitaan yang PH-nya menetralkan dan segala macemnya. Eh, ngomongin masa perawatan. Lu kan termasuk orang yang gak menutupi diri untuk ya gue melakukan modifikasi badan. Oh iya, gue surgery, iya. Beauty is pain. Iya dong. Semahal apa sih ini? Gue yang gue operasi tuh hidung. Hidung? Toket. Bubis, yes. Iya. Udah cuman itu doang. Oke. Karena kalau toket kenapa gue operasi, kan gue punya anak tiga, tiga-tiganya asli eksklusif. Ya. Otomatis kendor dong. Lah gue ini kan mencintai diri gue sendiri. Jadi menurut gue pas gue dikaca, ih kendor, kencengin gitu. Oh, ada yang diimplant atau yang di... Ya sekarang gue pake implant. Karena gak tau aja gue kayak seneng aja gitu sama toket gede. Enggak, thank you. Gak deman, gak di sini gitu maksud gue. Eh maksud gue gak, ya gak gitu. Nah gue harus jawab apa ya? Kalau gue mau temen yang baik, tanya aja mau ngol, ya ngol. Gue mau baik orangnya. Iya, baik. Gue percaya kok lo baik. Tanpa lo harus membuktikan baik, gue udah liat lo. Nah yuk, Nick yuk, pindah yuk. Pindah ke yang lain. Kemarin Nicky sempet speak up masalah, ya... Artis yang di boycott. Yes, 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 yes. Si Saipul Jamiloh. Iya, dan lo kontra soal? Kalau dibilang kontra enggak. Tapi gue menyayangkan aja kenapa dia waktu pulang, bebas, harus di... Arak-arak. Arak-arak begitu gitu loh. Itulah yang membuat warga Indonesia jadi benci gitu kan. Glorifikasi itu. Glorifikasi itu sebetulnya. Tapi kalau masalah hukuman dia kan, dia sudah menerima hukumannya. Lima tahun itu lama loh untuk orang-orang yang biasa kerja, ya kan. Ya kesalahannya cuma di situ aja. Buat gue sih, buat gue sebagai manusia kita enggak boleh judging orang ya. Yang boleh mengejat itu adalah Tuhan gitu kan. Bukan berarti lo menganggap enteng ya. Tapi lo merasa dia sudah menerima konsekuensi atas apa yang dilakukan. Lima tahun itu lama loh. Iya, gue aja waktu itu sebulan aja udah mau mati. Apalagi dia yang lima tahun. Nah berapa nih? Sebulan. Bulan, gue empat bulan. Tuh. Orang-orang. Abang belum? Belum. Enggak, enggak. Enggak, belum, belum. Iya kan gini sebulan. Gue empat. Nah abang? Enggak. Tadi gue belum. Enggak, lo yang nanya belum. Sering deh. Di dalam tuh seraf itu enggak sih? Enggak, gue mah sebenernya kalau di penjara enggak takut. Apa karena lo artis jadi orang-orang juga ador? Enggak juga, gue di penjara enggak takut. Tapi gue cuma bosen. Bosen? Bosen aja. Yang orang hidupnya di tembok bang. Oh tapi gue masuk penjara awal-awal. Gue disuruh tidur deket toilet, gue beributin. Oh iya? Gue enggak mau, lo aja tidur. Anak baru. Ada tatar-tatar gitu? Ada, ada. Enggak peduli artis, enggak peduli siapa. Kalau di penjara mah semua sama. Toiletnya kebuka gitu dong? Iya, jadi kalau mandi tuh kelihatan segini. Maksudnya segini tuh, segini kebuka. Jadi tembok kamar mandinya itu cuma. Ya gue ngerti, takutnya segini tuh segini ke atas yang gak kelihatan. Iya, segininya kebawah, tutup. Jadi kita kalau mandi berdiri, ininya tuh kelihatan. Oh segini tetap kelihatan? Iya. Ugi. Tapi kan cewek. Tapi kan cewek semua. Tapi ruangan cewek semua. Iya lah. Di penjara cewek juga begitu. Ruangan cewek juga begitu? Iya, sebatas ke atas. Berarti kalau ada orang, sorry ya, ada orang pupup. Ya kelihatan. Kelihatan lah. Awal-awal tuh kayak seminggu pertama kayak malu gitu, mau kentut malu kan. Tapi udah lewat seminggu kayak berat-perat, berat-perat udah berak udah biasa aja. Ya abis gimana dong? Enggak, maksud gue kalau ada temennya, ya gak sekarang dong. Baru mulai nih gue. Itu kadang-kadang ada yang boker sampe bau bawah itu kan gue berpusing. Enggak dong, jadi kita kalau udah keluar. Tapi ya, lo pernah benci gak sih sama diri lo sendiri? Mas boker, anjir tayi gue bau banget sih. Iya, gue sering gitu loh. Masa. Iya, gue makan apa sih tadi? Bau banget, anjir. Apa gue doang kali ya? Iya, iya, iya. Gue tuh cari ke dalam stand up komedian materi paling banyak gue dapet di toilet. Kenapa? Kan orang lain kan kalau mau awal stand up tuh. Kalau gue enggak, gue pasti lagi-lagi di toilet itu bisa nemu banyak materi. Oke. Karena dari situ tuh area paling enak. Karena di saat kita mau buang area tuh segala sesuatu bisa ketemu. Oh gitu, berpikir lebih gampang. Penakutnya manusia tuh terlihat di toilet. Kenapa emang? Kenapa tuh? Kalau dia buang air, dia... Kan pas airnya lompat lu lebih. Bener banget. Cuman gara-gara air loh. Air udah bebalik. Air udah bebalik. Oke, thank you Niki. Terima kasih. Udah. Udah, nanti ada lagi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Dan juga nyalain lonceng. Lonceng paling terakhir. Ya, kita pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi di Tokpon. won! Terima kasih telah menonton!